Dua orang bernama Muhammad Faisal dan Muhammad Cusni Mubarak menggugat Holy Wings Group secara perdata dengan nilai gugatan 100 miliar rupiah ke pengadilan negeri Tangerang, Kamis 30 Juni. Kedua orang itu mengajukan gugatan lewat kuasa hukum mereka, yakni pengacara dari Advokat Cinta Tanah Air, Akta. Juru bicara Akta Hendersam Marantoko mengatakan gugatan diajukan sebagai buntut dari promosi untuk pelanggan bernama Muhammad dan Maria yang lakukan manajemen restoran dan bar tersebut beberapa waktu lalu. Hendersam mengungkapkan 100 miliar rupiah tersebut hanya simbol kerugian imaterial. Nantinya, uang tersebut pun akan disumbangkan sebagai zakat, infak, dan syadakah kebadan amil zakat nasional, Basnas, atas nama umat beragama dan kemanusiaan selain itu, penggugat juga meminta tergugat untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, dan menyesali perbuatannya di muka pengadilan dan di hadapan publik. Terima kasih telah menonton!